Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Berbicara mengenai hal yang identik dengan manajemen. Nah, udah mau menjelang lebaran ya, berarti semuanya itu harus bisa dimanage. Termasuk mungkin Anda jangan lupa juga untuk memanage pekerjaan Anda, memanage semua hal yang memang itu sudah menjadi sebuah visi dan misi dari kehidupan Anda. Saya sudah bersama dengan seorang yang sudah tidak asing lagi, yang senantiasa punya semangat menggebu-gebu setiap Senin. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Mas Daril. Luar biasa sekali. Ini the first time, loh. Biasanya kalau the first time, ada second time, Mas Daril. Kepengennya ada long lasting time, ya. Amin. Dan ini hebat sekali, loh, Mas Daril, karena ketika pada liburan, kita tetap setia untuk menemani pemirsa di seluruh Indonesia. Gak ada cara mudik, Pak Eloy, hari ini? Oh, ya. Habis dari ini, kita nanti cari kegiatan yang kira-kira bisa menyenangkan, ya. Oke, pagi hari ini kita akan membahas mengenai time management. Time management, ya. Tapi, Pak Eloy, kalau bicara masalah time management, ini kan sebuah hal yang memang kadang-kadang orang merasa, eh, tolong dong, di-manage dong waktunya. Jadi, biar semuanya itu bisa selesai tepat waktu. Ini akan kita bahas selama satu jam ke depannya. Ya, khususnya ada relevansinya juga dengan liburan yang sedang kita jalankan bersama ini, gitu. Ya, kita gak berdua hari ini. Ada teman baik. Siapa, Pak Eloy? Jadi, hari ini kita kedatangan, ini bukan orang baru sebetulnya, karena udah berkali-kali hadir bersama dengan kita. Ini partner saya, Pak Andi Iskandar, mungkin bisa menyampaikan, menyapa dulu, pemirsa di seluruh Indonesia. Silahkan, bro. Selamat pagi, Pak Eloy. Pak Delil, apa kabar? Pagi, baik. Luar biasa, Pak Andi Iskandar. Sudah kali keberapa, Pak Andi Iskandar? Kita bahas masalah yang beda-beda mungkin di Smart Motivation? Sudah tidak terhitung, ya. Oh, banyak juga, ya. Baiklah, sepertinya nanti Anda bisa berinteraksi bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Atau nanti Anda bisa telepon kami juga ke 021 634 34 17. Boleh, kita langsung buka lembaran pertamanya. Saya akan bukakan dengan sekali lagi menyapa Smart Listeners dan Sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Mungkin ada dalam perjalanan, sekarang ini mudik, ya. Kami menyapa Anda dan berhati-hati di jalan. Kami doakan sampai di tujuan dengan selamat. Amin. Dan hari ini kita mau menyampaikan mengenai time management. Ada orang-orang yang mengatakannya, mengatakan lebih kepada priority management atau task management. Nanti kita akan melihat itu. Tetapi, kenapa ini penting, Mas Daril? Oleh karena nanti kita lihat bahwa your time equals to your life. Bahwa bagaimana Anda mengelola waktu itu berhubungan dengan kehidupan Anda. Bahkan saya juga sering mengatakan kalau Anda mau melihat kualitas hidup seseorang, maka lihatlah bagaimana dia mengelola waktunya. Dan kita berbicara ada empat kelompok orang secara cepat, Mas Daril. Itu ada orang-orang yang melihat waktu itu dengan tanda minus. Tanda minus itu, sorry, dengan tanda plus. Ini adalah anak-anak yang masih kecil. Ketika let's say usia enam tahun, ulang tahun mereka dirayakan, mereka happy sekali. Dan mereka mengatakan, ah bertambah lagi umurku. Dan mereka happy sekali ya. Karena mereka melihat waktu itu bertambah. Tetapi tunggulah anak usia enam tahun atau tujuh tahun itu, itu menjadi usia enam puluh atau tujuh puluh tahun. Lalu rayakan ulang tahunnya. Mereka akan melihat waktu itu bukan bertambah, tapi berkurang. Jadi mereka akan melihat, waduh, waktuku semakin berkurang, sudah usia tujuh puluh tahun. Nah pertanyaannya kepada smart listeners adalah, tipe manusia yang mana yang menggunakan kualitas hidupnya lebih baik? Pasti yang melihat waktu itu ditanda minus, bukan tanda plus. Karena kalau tanda plus, dia akan menyanyiakan waktunya, bahkan menyanyiakan liburannya dengan sembarangan. Tetapi ada tipe yang ketiga, ini adalah orang-orang yang bisa membagi waktu dengan baik. Dia bisa berhasil di sekolah, atau berhasil di bisnis, di keluarga juga bisa berhasil. Termasuk di waktu-waktu liburan seperti ini. Dia bisa membagi waktunya dengan baik. Jadi ini adalah manusia yang lebih hebat lagi. Jadi tadi ada yang plus, ada yang minus, ada yang membagi. Yang terakhir ada orang yang bahkan bisa mengalihkan. Jadi tanda kali. Ini adalah orang-orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik. Bahkan di waktu yang sama, bisa melakukan dua pekerjaan dengan baik. Misalnya waktu dia lagi jogging pagi, dia lagi menggunakan jogging itu untuk juga lagi memikirkan strategi-strategi bisnis. Nah, kita mau menjadi orang yang hebat, minimal di level membagi waktu dengan baik. Itulah kenapa kita mengangkat type management. Minggu depan sebetulnya akan ada hubungannya lagi dengan type management ini. Tetapi, itu jadi pembukaannya. Kalau Anda mau melihat kualitas hidup seseorang, Mas Daril, lihat bagaimana dia menggunakan waktunya. Lihat bagaimana dia mengelola waktunya. Dan bicara mengenai mengelola waktu, itu berbicara mengenai tanda minus, tanda plus, tanda bagi, dan tanda kali. Kita, kalau tanda kali, sudah jarang sekali. Dia bisa melakukan dua kegiatan dengan sangat baik dalam satu waktu yang sama. Minimal kita di level yang bisa membagi waktu dengan baik. Nah, itu nanti hubungannya dengan liburan ini juga. Apakah Anda pulang kampung, Anda bisa membagi waktu dengan baik, atau bertemu dengan keluarga sih. Tetapi, tetap Anda ternyata waktunya habis untuk hal-hal yang tidak ada terlalu hubungannya. Di dalam silaturahim membangun hubungan yang mungkin selama ini pernah retak. Jadi, kita mau membangun Smart Listeners sambil liburan. Yuk, bagaimana membagi waktunya dengan baik. Nah, itu yang kita bicarakan dengan partner saya, rekan kita, brother Pak Andi Iskandar di pagi hari ini. Seperti itu, Mas Daril. Baik, kita break dulu, karena ini time management juga nih. Harus break dulu ya, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Pak Andi Iskandar, sabar ya. Kita ngobrol banyak lagi di sesi berikutnya ya. Dan silakan, sahabat sonora, dimanapun berada, dan juga Smart Listener. Yuk, silakan interaksikan semua yang menjadi kendala Anda yang berhubungan dengan waktu. bersama dengan Bung Eloy Zaluku di 0812 11 12 959. Atau telepon kami di 021 634 34 17. Kami segera kembali. Kami segera kembali. Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ayo, segera kita mulai tentang time management seperti apa dalam program Smart Motivation. Nah, bagi Anda yang mungkin sekarang masih beraktivitas, karena ternyata ada beberapa perusahaan yang memang masih memberikan kesempatan untuk beraktivitas ya di hari ini. Silakan di 0812 11 12 959 atau telepon kami ke 021 634 34 17. Tadi di awal Pak Elo sempat mengatakan bahwa waktu dengan tanda plus itu bagus dinikmati ketika kita masih berusia kecil ya Pak Eloy. Nah, kalau misalnya sudah step berikutnya mungkin melihat waktu itu ditanda minus ya. Sumur-umuran kita inilah. Sumur-umuran kita itu bukan senang malah. Ya, berkurang lagi. Kontraknya di dunia berkurang lagi. Ya, benar. Benar gak sih? Persis. Terus ada yang bisa bagi waktu, tapi yang paling jarang dilakukan adalah mengalihkan waktu. Ya. Identik dengan multitasking atau sebagainya lah. Ya, walaupun multitasking sebetulnya ya. Beberapa orang mengatakan juga tidak bagus dilakukan terlalu sering gitu. Betul. Karena fokus itu juga penting. Tetapi ya di saat waktu tadi contoh yang saya katakan gitu ya. Lagi jogging tapi sambil memikirkan mengenai strategi atau jogging itu menjadi waktu berkualitas bersama dengan Tuhan misalnya gitu ya. Itu juga bisa dilakukan sih ya. Jadi yuk kita tanya kepada pakarnya juga pagi ini ya. Gimana menurutmu brother, Pak Handi, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman kita pendengar Smart FM dan Sonora ya. Ya. Sama Sonora di seluruh Indonesia. Silahkan bro. Oke. Ngomong-ngomong soal waktu itu kalau buat saya memang menjadi sangat menarik karena menurut saya pribadi aset yang paling besar yang Tuhan kasih buat kita itu sebetulnya waktu. Nah, mari kita bahas lebih lanjut ya. Tapi saya mau buka dulu dengan satu kata mutiara dari seorang toko yang saya banyak belajar dari beliau namanya Miles Mondro bro. Jadi beliau satu hari pernah memberikan kata mutiara atau quote mengenai waktu yang buat saya, buat saya pribadi ini sangat mengubahkan hidup saya gitu ya. Saya mau sharing juga ke sahabat pendengar semuanya. Beliau bilang begini. Bagaimana cara kita ngatur waktu akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Atau kalau saya ganti sedikit dengan kata-kata saya tapi prinsipnya sama adalah begini. The quality of your life is equal with the quality of your time. Bagaimana kualitas hidup kita itu sebetulnya sangat bergantung atau korelasinya erat equal bagaimana kualitas dari waktu kita. Atau dengan kata lain begini. Coba para pendengar renungkan. Sekarang ini tanggal 4 Juli 2016 ya. Dua hari lagi kita akan lebaran. Bagaimana keadaan kita saat ini, sekarang ini nih. 4 Juli 2016. Adalah hasil dari penggunaan waktu kita semua di masa-masa yang lalu. Itulah kita sekarang. 4 Juli 2016. Jadi kita ini sekarang sangat bergantung daripada apa yang sudah kita gunakan dengan waktu kita di masa-masa yang lalu. Dalam bahasa lain koma nih. Bagaimana jadinya kita 5 tahun sekarang, 3 tahun dari sekarang. Kalau kita bertemu lagi gitu ya. Sangat bergantung dengan apa yang Anda gunakan dengan waktumu. 3 tahun, 5 tahun dari sekarang. Jadi itulah Anda. Jadi dia mau bilang begini. Waktu itu is not only money. Time is not only money. Time is life. Kalau kita sering denger ya. Time is money. Betul nggak? Time is money. Coba kita perhatikan kata-kata itu baik-baik. Time is money. Jadi raw material atau bahan mentahnya itu adalah time. Jadi waktu itu is money. Bisa kalau kita gunakan waktu dengan baik. Tapi time juga bisa be nothing gitu. Time is nothing juga kalau kita gunakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi bahan materinya itu sebetulnya waktu. Nah ini yang menurut saya, menurut kita itu ya. Hal yang paling berharga yang Tuhan kasih kepada manusia. Jadi menurut saya nih. Keadilan Tuhan kepada manusia itu bukan kekayaan, bukan juga duit, bukan juga harta. Keadilan Tuhan kepada manusia adalah waktu. Coba kalau kita renungkan ya. Presiden Obama, orang yang paling berkuasa di muka bumi ini katanya. Itu kan Presiden Amerika ya. Atau Presiden Jokowi, Presidennya kita. Itu orang-orang yang sibuk, orang-orang yang berkuasa. Termasuk orang-orang kecil saat ini mungkin dari terpencil di seluruh Indonesia gitu ya. Semua sama Tuhan dikasih aset yang sama. Namanya waktu. Mau jadi Presiden, mau jadi orang paling kaya di dunia, mau jadi orang paling kaya di Indonesia, orang yang kecil ada di kota kecil. Semua sama Tuhan dikasih aset yang sama. Namanya waktu. Bagaimana hidup kita berubah, bagaimana hidup kita menjadi, tergantung dari mana kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah itu bahan perenungan saya selama, ya tadi Mas Teril juga sudah bilang, seumuran-umuran kita itu lagi-lagi merenung-merenungnya gitu. Iya ya, nambah lagi umur, nambah lagi umur. Dulu saya ingat banget waktu kecil Pak Eloy. Dulu saya lagi ingat lagi SMA gitu ya, kalau salaman sama orang-orang yang sudah agak-agak tua gitu ya. Selamat pagi om. Dalam hati kecil saya satu ngenyek gitu. Ih udah om, om ih. Ih udah om, dulu waktu saya SMA gitu ya. Sekarang nih, sekarang, kalau saya lagi di wang bumerah, atau saya beli tiket di mana, sekarang saya yang sudah disebut om. Ya kita semua lah bro ya. Kita semua sudah disebut om. Apalagi Mas Teril lah. Jadi waktu itu cepat banget berlalu. Sekarang itu saya yang sudah jadi om. Jadi kadang-kadang kita merenung, ya Tuhan waktu ini sudah cepat banget berlalu gitu. Apa yang sudah kita gunakan dengan waktu? Makanya tadi bahan perenungan saya adalah waktu is not only money. Waktu itu adalah life. Life is time berarti. Itu sama dan memang banyak orang mengatakan hal yang sama juga ya Pak Andi ya. Ya kita sudah berumur sekarang, waktu kita sudah sebagian sedikit gitu. Jadi maksimalkan. 8x3, 8x3 24 jam. Berarti sama waktunya Presiden Obama, Pak Jokowi, Bung Eloy, Pak Andi, saya sendiri, semua punya bagian waktu yang sama. 8 jam beraktifitas, 8 jam beriksaat, dan juga 8 jam melakukan hal yang identik dengan me time. Bagaimana Bu Eloy? Itu benar sekali ya. Saya sih 24 jam tadi itu ya benar. Mau di Nia sana itu, mau di Amerika ya sama. Dan itu memang keadilan Tuhan. Makanya tadi juga waktu membuka kan saya bilang, kalau Anda mau melihat kualitas hidup seseorang, lihatlah bagaimana dia mengelola waktunya. Dan kalau kita bicara mengenai lebaran nih, itu cepat sekali loh, Mas Dari. Kayaknya waktu tahun lalu, kita di kantor yang lama, Mas Dari lagi puasa-puasanya tuh. Sekarang udah mau beres aja nih. Jadi time flies, benar-benar waktu itu berjalan begitu cepat. Dan pertanyaannya adalah, what have we done with it? Apa sih yang sudah kita lakukan selama satu tahun ini? Dan sebentar lagi, bagi teman-teman yang merayakan, lebaran gitu ya, bisakah kita menggunakan momentum ini, sebagai waktu yang begitu berbeda, dengan lebaran-lebaran yang lalu? Itu sih yang kita harapkan gitu, bahwa it's a new experience, ini pengalaman baru, dan kita semua boleh pergi berlibur, tapi maukah kita menjadikan ini, sebetulnya momentum khusus, dimana kita tidak pernah melupakannya begitu saja. Karena seringkali kan, Mas Dari, Samar seperti tahun baru, lebaran ya, just another lebaran gitu. Yang gak ada sesuatu yang berarti gitu, just another lebaran. Gak ada sesuatu yang benar-benar, aduh, yang ternyata, unforgettable moment. Kita mau menghimbau gitu ya, teman-teman yang lagi dalam perjalanan mudik, atau mungkin lagi siap-siap mudik, pikirkan sesuatu, supaya moment yang sangat kusuk ini, yang sangat penting ini, tidak berjalan, dan hilang hanya begitu saja, kenapa? Karena time flies, man. Wah, waktu berjalan begitu cepat gitu. Setuju-setuju. Seperti itu, Mas Dari. Tapi kalau misalnya bicara masalah life is time, pasti ini, Pak Andi Skander mengatakan ini, pasti berdasarkan sebuah prinsip ya. Apa kira-kira prinsip time managementnya mungkin? Baik, sebelum kita masuk ke prinsip, saya mau namain sedikit dulu ya. Waktu itu, nggak bisa kita, waktu itu kita nggak bisa stop gitu. Waktu itu kita nggak bisa hentikan betul nggak? Suka nggak suka, mau nggak mau, mau kita pakai dengan betul, mau kita pakai dengan sia-sia, waktu terus berlangsung. Berjalan. Saya, kita semua nih, paling nggak hari ini kita udah nambah umur kita satu hari, paling nggak dari kemarin. Besok kita, waktu kita akan nambah lagi satu hari. Kita nggak bisa hentikan waktu. Waktu terus berlangsung. Tapi kita bisa kontrol waktu. Kita nggak bisa hentikan waktu, tapi kita bisa kontrol waktu. Bagaimana caranya mengontrol waktu? Dengan membuatkan perencanaan. Kita mau ngapain ya, kita mau ngapain. Nah, itu nanti sebetulnya kita akan bahas lebih detail. Tapi tadi ngomong prinsip nih, saya mau sharing dulu ada tiga prinsip mengenai waktu ini. Yang pertama, jadi waktu itu kita udah sama-sama sepakat ya, waktu itu sangat berharga, bukan cuma waktu itu adalah uang, waktu itu juga adalah life. Saya mau bagikan tiga prinsip secara cepat dulu, sebelum nanti kita ngomong detail. Yang pertama, prinsip time management yang pertama, cara ngatur waktu itu adalah keterampilan dan kebiasaan. Yang bisa dipelajari. Bukan bakat yang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Itu untuk positif yang pertama. Jadi bagaimana kita ngatur waktu, bagaimana kita ngelola waktu, bukan bakat, tapi keterampilan dan kebiasaan. Pernyataan ini ada dua kebenaran. Yang pertama, kalau ini keterampilan atau kebiasaan, semua orang bisa kalau orang itu mau. Itu yang pertama. Jadi gak ada alasan nih, wah saya gak bisa nih, saya cuma orang kecil, saya lahir di kota kecil, gak ada alasan. Karena ini keterampilan dan kebiasaan. Kita bisa kalau kita mau. Yang kedua, kalau bukan bakat, artinya ini semua bisa kita pelajari. Oke, itu dulu mungkin nanti kita akan sambung lagi. Baiklah, berarti waktu itu secara esensial kan ada given ya, dan bisa di-nurture. Bisa di-asah. Oke, baik. Silahkan 0812 11 12 9 59, dan juga di 021 634 34 17, kita masih akan ngobrol bersama dengan Bunga Elisaluku, dan juga Pak Andri Skander, kita masih membahas mengenai time management. Kami segera kembali. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ini semakin seru nih, kalau kita ngomongin masalah time management ya, karena banyak orang yang, saya berusaha curhat dengan dengan Bro Eloy dan juga Bunga Andi, bahwa terlihat saya kadang-kadang menyesali apa yang sudah diberikan, walaupun belum bisa memberikan yang terbaik buat keluarga misalnya. Aktivitas yang begitu padat, tidak bisa bagi waktu, sampai-sampai waktu untuk diri saya sendiri, kadang-kadang harus dinomor sekian kan Bunga Eloy ya. Dan ini saya yakini banyak smart listener dan juga sahabat-sahabat yang juga mengalami hal ini. Tetapi, setelah mendengarkan penjelasan dari Bunga Andi tadi, yang pertama time management prinsipnya adalah waktu merupakan sebuah, mengelola waktu atau time management merupakan ketampilan dan kebiasaan yang bisa dipelajari. Ini bukan bakat yang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Bisa karena biasa. Oke, time management yang berikutnya apa kira-kira? Oke, saya coba lebih dalam dulu ya. yang prinsip nomor satu ya. Jadi pernyataan ini tuh ada dua kebenaran. Yang pertama, kita semua bisa menggunakan, mengelola waktu. Karena sifatnya tuh keterampilan dan kebiasaan. Bukan bakat. Jadi semua bisa nih, kalau kita mau. Itu prinsipnya. Jadi kita bisa kalau kita mau. Yang kedua, karena sifatnya keterampilan dan kebiasaan, artinya begini, semakin sering kita latih, kita semakin mahir. Itu kan sifat dari keterampilan tuh. Semakin kita sering latih, semakin kita mahir. Dan mempelajari segala sesuatu, pasti awal-awalnya itu sulit. Semua juga begitu. Kalau kita mau belajar main gitar, kalau kita mau belajar naik sepeda, kalau kita mau belajar berenang, awal-awalnya pasti sulit kan? Tapi kalau kita yakin bahwa yang namanya sepeda itu penting, yang namanya main gitar itu kita bener-bener pengen, kita akan lewati fase demi fase. Sehingga akhirnya kita bisa mahir belajar main gitar gitu. Sama. Awal-awal waktu kita bikin planning buat waktu, pasti kaku gitu. Maksudnya kok kayaknya gak biasa, kok kayaknya begini amat gitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa waktu itu penting, ini sesuatu yang worth it kita coba. Yang worth it yang kita coba pelajari. Nah itu sifat dari keterampilan. Itu yang pertama yang saya coba gali lebih dalam. Nah, prinsip yang kedua mengenai waktu ini, ini yang sangat penting nih. Sebetulnya, bukan ngatur waktu dulu yang utama, tapi bagaimana ngatur diri kita. Saya ulangi nih. Bukan bagaimana ngatur waktu dulu yang penting, jadi schedule ini hari apa, jam berapa, schedule ini hari apa, jam berapa, bukan itu dulu yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita ngatur diri kita dulu. Nah, itu dulu tuh yang menjadi dasar sebelum kita ngomongin bagaimana ngatur waktu kita. Ya, jadi smart listeners dan sahabat senora, sebetulnya mengatur waktu itu menjadi sesuatu yang lebih mudah. Kalau kita bisa mengatur diri dalam artian begini, prioritas saya itu apa sih? Maka itu nanti berbicara mengenai misi hidupku apa? Visi hidupku apa? Dan berhubungan mengenai misi dan visi itu, hal-hal terpenting apa yang perlu kulakukan supaya misi dan visi tadi tercapai. Karena banyak orang, Mas Daril, tidak punya kejelasan di dalam hal-hal yang basic tadi. Sehingga sulit sekali untuk mengatur prioritas. Nah, sama seperti misalnya tadi yang Mas Daril bilang, susah bagi waktunya sempit sekali. Saya mengerti, bukan hanya Mas Daril, kita sebagai trainer, konsultan, juga mengalami hal yang sama. Tetapi memang ada waktunya di mana kita mesti belajar untuk say no, untuk hal-hal tertentu ketika kita tahu bahwa ini hal yang terpenting dalam hidup saya sudah mulai terganggu ini. Apalagi kalau bicara mengenai hubungan dengan anak. Itu nanti mereka sudah mulai kelas SMP. Mereka sudah punya waktu sendiri. Mereka sudah tidak mencari papi-maminya lagi. Karena dia sudah sibuk dengan teman-temannya dia. Itulah sebab kenapa di saat-saat seperti ini ada waktu-waktu di mana saya mesti mengatakan tidak. Dan itu sulit. Kenapa? Karena apalagi kalau you melakukan pekerjaannya you suka. Wah, itu kita bisa bawa sampai ke ruang tidur loh. Itu di dalam kamar saya itu ada dua rak buku. Jadi bukan cuma di kantor ada rak-rak bukunya. Karena ini adalah pekerjaan yang aku cinta dan seringkali mesti belajar untuk mengatakan no pada diri sendiri. Jadi mengatur diri sendiri untuk mengatakan no itu justru yang paling sulit. Jadi itu tadi kenapa yang nomor dua prinsipnya bukan bagaimana mengatur waktu dulu yang paling penting. Tapi bagaimana mengatur diri kita sendiri dan itu hubungannya dengan mana sih yang paling prioritas? Mana sih yang paling penting? Karena kalau tidak ya tadi itu. Khususnya ketika kita melakukan hal-hal yang kita suka. Waduh itu sampai jam 2 pagi juga masih ngebaca saya. Jadi itu kira-kira. Tapi saya mau melihat dari sisi psikologis nih Pak Andi. Banyak orang yang egoisme semakin tinggi gitu ya. Aduh Bunga Yenro tadi bilang saya suka baca buku sampai istri mungkin sama keluarga itu dinomor sekian kan. Nah kalau pengalamannya Pak Andi skandal sendiri pernah nggak sih mengatur waktu tapi bisa mengatur diri juga nih Pak Andi? Jadi kalau kita bisa ngatur waktu dengan baik sebetulnya ada kaitannya dengan yang namanya unsur psikologi. Karena ya kita nggak bisa nggak bisa lepaskan ya bagaimana kita ngatur waktu kan ingin supaya hidup kita menjadi sukses ingin supaya hidup kita menjadi bahagia. Jadi kalau kita tadi udah ngomongin yang namanya kita ngatur waktu itu adalah bagaimana time is life. Jadi life yang seperti apa yang kita mau kita pengen life yang sukses dan bahagia. Nah kalau kita ngomongin sukses dan bahagia kita nggak bisa lepas dari yang namanya unsur psikologi. Nah kita masuk ke prinsip nomor tiga dari time management. Kalau kita bisa ngatur waktu ini saya mau perkenalkan tiga istilah dalam psikologi secara cepat nih. Kalau kita bisa ngatur dengan baik kita bisa meningkatkan yang namanya istilah psikologi yang pertama namanya self-esteem. Bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Yang kedua namanya self-efficacy. Bagaimana kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Dan yang ketiga bagaimana yang namanya locus of control atau bagaimana kita bisa mengontrol waktu kita. Jadi ceritanya begini. Kalau kita bisa ngatur waktu kita sendiri otomatis kita bisa melakukan yang namanya locus of control. Locus of control adalah salah satu istilah psikologi yang menyatakan begini. Kita seringkali merasa happy seringkali merasa bahagia kalau kita bisa mengontrol apa yang kita mau. Contohnya begini. Waktu kita jaman SMA atau jaman kita kuliah kita sering nggak suka gitu kalau sama ibu guru dibilang besok kita ulangan ya anak-anak sebel gitu. Kenapa? Karena kita sama teman-teman mungkin sudah punya rencana kita nanti ke mal ya nanti malam ya nanti sore kita nonton ya. Tapi ibu guru bilang besok kita ulangan ya. Ya mau nggak mau itu semua dibatalkan dan kita semua mesti belajar. Kita nggak suka dalam tanda kutip kalau kita diatur sama orang lain. Itu namanya locus of control. Kalau kita bisa ngatur waktu kita punya perasaan bahagia kita punya yang namanya locus of control. Nah setelah kita punya locus of control artinya kita bisa manage waktu kita dengan baik kita bisa mencapai sesuatu yang sebelumnya kita rasa kita nggak bisa saya pikir saya nggak bisa bikin ini ya saya rasa saya nggak bisa lakukan ini ya tapi dengan kita bisa ngatur waktu oh ternyata saya bisa akhirnya kita bisa mencapai hal yang penting buat kita. Pada waktu kita mencapai hal yang penting masuk ke yang namanya istilah psikologi yang kedua namanya safe evicency namanya perasaan positif waktu kita bisa mencapai segala sesuatu. Contohnya begini yang secara real dulu saya nggak pernah berpikir kalau saya bisa bikin buku. Wah kayaknya mimpi memang sudah ada dalam 2005 saya sudah terbayang bahwa saya pengen bikin buku. Kayaknya nggak bisa gitu bikin buku. Akhirnya 2013 Desember buku saya ada di Gramedia. waktu buku saya ada di Gramedia itu senengnya ampun deh nah itu namanya safe evicency. Karena saya bisa saya bisa ngatur waktu saya bisa mencapai segala sesuatu yang saya inginkan. Kalau saya sering mencapai sesuatu yang saya tidak bisa bayangkan sebelumnya oh ternyata bisa oh ternyata bisa otomatis yang namanya safe esteem saya bagaimana saya mengestimate diri saya menjadi positif menjadi baik. Safe esteem adalah akar dari yang namanya confident percaya diri. Kalau dalam hidup kita bisa confident kita bisa mengatasi segala sesuatu gitu. nah kalau kita intinya mengatur waktu muncul yang namanya locus of control muncul yang namanya safe evicency muncul yang namanya safe esteem hidup kita bisa sukses dan bahagia. Itu prinsip nomor tiga. Berarti setuju ya Bung LL kalau misalnya yang pertama itu kita harus menjadikannya sebagai sebuah keterampilan dan juga kebiasaan ya untuk mengelola waktu sendiri. Iya sangat ya dan sebetulnya manusia itu juga ada beberapa gini teman-teman yang kalau kita bicara DISC ya itu ada teman-teman yang let's say koleris ada yang sanguinis ada pragmatis ada melankolis teman-teman yang melankolis itu memang dari sononya given itu sudah lebih terampil di dalam mengatur waktunya dengan baik. orang-orang yang sanguinis ya itu kan tipe orang yang spontan sifatnya jadi mereka bisa aja pergi liburan beli tiket di bandara bro bagi mereka apa yang kita bicarakan ini sangat penting sekali dan mungkin mereka mengatakan I'm fine with it betul sih tetapi kalau kita bisa belajar kita biasakan saja kita yakin sekali loh minimal 20% dari kesuksesan dan kebahagiaan kita akan meningkat kalau kita bisa belajar keterampilan ini membiasakannya walaupun mungkin kita tidak akan saya gak akan bisa seperti Pak Andi misalnya di dalam mengatur waktunya waduh saya I love this man kalau ditanya di dunia siapa orang yang paling saya cintai sekarang ini selain istri saya 10 orang di dalamnya mungkin termasuk dia kali tetapi dia punya kemampuan yang sangat karena memang dia sudah memutuskan sih untuk untuk menghidupi apa yang dia sampaikan ini tetapi saya pikir dari sisi melankolik tadi itu dia memang dari sononya dia sudah terbiasa yuk kalau lihat aja ke jadwalnya dia dibandingkan saya mengatur waktu saya gitu ya dia jauh lebih keren tetapi saya terus belajar gitu karena saya ada sifat koleri sanguinisnya sanguinis yang yang tadi itu bisa 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 take it easily tapi itu juga sebetulnya ada kebaiknya buat saya karena kadang-kadang kalau saya ada tantangan-tantangan tertentu saya gak terlalu mikir just do it aja udah gitu bisa spontan gitu tapi saya tahu saya mesti belajar dan saya membuktikannya dengan belajar keterampilan ini dan membiasakannya bener loh itu minimal 20% kesuksesan kebahagiaan bisa jauh lebih baik oke secara praktek nih Bung Andi saya mau tanya di Bung Andi kalau misalnya tadi Bung Andi lo mengatakan bahwa ternyata saya kepengen lo seperti Bung Andi bisa ngatur waktu tapi saya belum bisa gitu loh karena keterampilan dan segala macamnya itu belum dikuasai nah apakah ini kita perlu melengkapi atau bagaimana karena ini kan semua given dan bisa dilatih ya prinsipnya seperti tadi waktu itu kita gak bisa hentikan tapi waktu bisa kita kontrol nah masalahnya kita mau gak mengontrol waktu kita caranya bagaimana kita membuat yang namanya perencanaan nah prinsip yang nomor 2 tadi dibilang bahwa bukan ngatur waktu dulu yang penting tapi bagaimana ngatur diri akhirnya time management itu gak bisa berdiri sendiri time management itu juga berkolansi dengan prinsip kehidupan yang lain yang namanya bagaimana kita mesti ngatur diri sendiri ada 3 item sebetulnya bagaimana kita ngatur diri sendiri kita punya gak visi-misi dalam hidup kita lalu yang kedua kita juga pengen hidup kita seimbang makanya kita punya peran-peran bukan cuma dalam pekerjaan kita harus sukses tapi juga dalam keluarga dalam aktivitas sosial dalam aktivitas keagamaan kita juga mesti sukses lalu yang ketiga goal-goal apa yang kita mau ingin capai jadi akhirnya time management itu ada hubungannya dengan bagaimana kita punya visi punya misi punya goal punya rencana dalam kehidupan kita karena itu yang menjadi dasar nanti waktu kita menentukan aktivitas mana yang penting dan aktivitas mana yang tidak penting contoh umpamanya saya lulus kuliah saya mau langsung nikah baik toh nikah toh nikah kan bukan hal yang jelek baik atau saya mau ngambil S2 S2 juga baik tapi kalau kita gak punya dasar goal kita mau seperti apa kita punya visi misi seperti apa kita gak bisa menilai dari dua ini mana yang paling penting mana yang mana yang betul benar bukan sekedar baik karena kita mau memilih aktivitas yang benar bukan cuma sekedar baik dua-duanya baik menikah baik S2 juga baik tapi buat saat ini mana yang benar buat saya itu perlu kita pilih dasarnya apa dasarnya tadi mengatur diri dulu jadi mengatur diri mengatur kegiatan baru mengatur waktu oke mengatur diri mengatur kegiatan baru kita mengatur waktu saya sudah dikoda bahwa waktunya untuk break hari ini pagi hari ini ini abis ini kita bahas saya sudah matik ya walaupun ini jujur aja materi ini banyak sekali tapi kita gak pernah cukup waktu untuk bisa memberikan semuanya nah untuk itulah time management diperlukan mana kira-kira yang paling penting yang agak kurang penting dan juga yang mungkin hanya sebagai sebuah gimmick saja nanti akan kita coba bahas lebih lanjut di sesi yang terakhir tetap bersama kami kembali anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluti Smart Motivation ya terima kasih dan juga sahabat sonoran network dimanapun berada yang masih mendengarkan pembincangan kita pada kesempatan pagi hari ini tentang time management saya masih bersama dengan Bung Eloy Zaluku dan juga ada Pak Andi Iskandar ini izin ke SMS dulu ya Bung Eloy ya ini sudah banyak yang masuk yang pertama saya buka dari Happy di Jakarta Barat Pak Eloy kapan kita dikatakan siap untuk mengatur diri sendiri untuk masuk ke tahap mengatur waktu mohon penjelasan ya jadi yang pertama adalah ketika anda sudah punya misi yang jelas visi yang jelas atau misi itu kan sebetulnya reasons of existence kenapa sih saya ada dan visi itu adalah bisa dalam jangka panjang jangka menengah jangka pendek kalau 10 tahun misalnya itu terhitung sebagai visi jangka panjang 10 tahun ke depan saya mau apa sih saya mau punya apa sih 5 tahun ke depan saya sudah selesai S1, S2, S3 kah saya sudah menikah kah anda sudah punya visi-visi seperti itu atau 1 tahun ke depan kalau saya sekarang sebagai staff apakah saya sudah menjadi supervisor atau manager kalau saya masih kuliah apakah saya sudah naik ke tingkat 2 tingkat 3 dan kalau iya nanti IPK saya berapa anda mesti punya visi target-target kecil seperti itu dan baru kemudian nanti kan ada kegiatan-kegiatan yang anda lakukan untuk mencapai visi tersebut saya mesti melakukan apa kalau anda mengatakan visi saya target saya bisa menuliskan buku leadership di tahun 2017 berarti setiap minggu saya mesti menuliskan artikel misalnya nah anda betul-betul melakukannya tidak nah gitu jadi kalau anda mengatakan kapan sih saya siapnya ya ketika anda sudah punya target-target seperti tadi itu sebagian dari apa apa mengatur diri mungkin Pak Andi kalau mau menambahkan silahkan ya jadi kalau tadi Pak Eloy bilang betul sebelum kita ngomongin ngatur waktu kita mesti punya visi-visi pribadi nah sekarang pertanyaannya kapan waktu yang paling pas kita menentukan visi dan misi goal kita secara pribadi kapan waktu yang paling pas sekarang waktu anda dengar ini itu waktu yang paling pas kalau memang kita belum punya jadi seringkali kita menunda-nunda nanti kan hidup saya masih panjang ya sekarang saya baru umur 18 saya baru umur 20 hidup kan masih panjang ya nanti saja deh mikirin visi-misi bablas sudah nanti kita tahu-tahu kita udah umur 30 tahu-tahu kita udah umur 35 kapan waktu yang paling membuat visi-misi waktu anda mendengarkan selesai dari siaran ini lebih baik anda merenung berdoa kepada yang maha kuasa gitu ya memikirkan apa sih sebetulnya visi-misi dalam hidup saya karena sebelum kita tahu itu artinya sebelum kita bisa manage self kita tidak akan bisa menentukan manage activity sebelum kita bisa manage activity kita belum bisa menentukan manage time kalau kita main-main dengan waktu kita artinya kita main-main juga dalam hidup kita oke jadi berarti balik ke prinsip time management yang pertama tadi bunga dikatakan ya ini merupakan sebuah keterampilan dan juga kebiasaan yang bisa dipelajari baik-baik kita ke SMS berikutnya ini sudah masuk dari Taroki di Indramayu pagi Pak Eloy saya seorang ayah pekerjaan saya sebagai seorang petani punya toko di rumah dan sebagai RT di daerah saya karena itulah hubungan saya dengan anak jadi kurang romantis karena kurangnya waktu saya untuk mereka nah bagaimana agar sikap anak saya itu bisa berubah terhadap saya dan waktu yang ideal untuk keluarga itu seperti apa sih sebenarnya ya Pak sebetulnya adalah you always have time for what's important Anda selalu punya waktu untuk hal-hal yang Anda anggap penting selalu Pak sama seperti kalau misalnya kita ketemu dengan seseorang oh udah lama gak ketemu ya kemarin saya telpon kok iya bro sibuk sebetulnya dia mau ngomong begini lo gak penting karena kalau penting you pasti make time kalau anak bagi Bapak penting Bapak pasti berikan waktu jadi ini the matter of priority gitu jadi prioritas itu berhubungan mengenai misi-visi tadi itu di dalam misi dan visi hidup Bapak itu anak Bapak itu ada di nomor berapa karena kalau memang anak adalah lebih prioritas daripada meeting desa misalnya kalau Anda sebagai atau meeting RT Anda akan berikan waktu untuk anak Pak dan mungkin di awal-awal teman-teman pengurus RT akan merasa kok gitu sih lama-lama mereka akan mengerti bahwa untuk Bapak anak lebih penting daripada ke-RTan jadi tetapi yang tadi saya bilang itu seringkali kan kesulitan kita adalah di dalam mengatur diri kita dalam artian sebetulnya apa sih yang penting buat saya seringkali ego kita kok kalau mau jujur Pak karena ngomong-ngomong di RT bersama dengan teman-teman jauh lebih mengasihkan daripada kita ngomong pada anak yang kadang dia ngomong apa juga kita gak ngerti karena dunianya berbeda dia masih anak SMP yang dia ngomong mengenai film yang kita sendiri gak nyambung tapi kalau ngomong di RT Pak itu kita bisa menjadi orang yang kayak tahu segalanya why karena itu hidupku dan aku ngerti apa yang kita omongin jadi bukan hanya masalah saya gak punya waktu I don't like it dan waktu saya tidak menyukainya sebetulnya bicara mengenai ego mau gak sih saya itu mau membayar harga untuk bisa masuk dalam dunia anakku yang sebetulnya aku gak ngerti tapi aku mau hadir di sana itu bicara mengenai prioritas dan yang kedua adalah do you love her? apakah mau apakah kita mencintai anak kita karena cinta itu mesti sampai menyakiti kita sendiri loh makanya Mother Teresa mengatakan love till it hurts menyayangi mencinta itu sampai kita itu merasa sakit sakitnya apa? aduh aku mesti mengerti kehidupan anakku oh jadi saya mesti menonton film itu oh jadi saya mesti mendengar lagu kemarin udah ngomong lagu apa lagu apa sih kita mesti downloading ternyata oh itu kita mesti keluar dari zona nyaman Pak jadi itu sebetulnya yang sedang kita bicara bukan hanya prioritas tapi mau gak kita keluar dari zona nyaman oke tantangan juga buat para orang itu ya om ya iya ya om jawaban dulu ya oke kita ke pertanyaan berikutnya ini Pak Yan di Kalimantan Selatan selamat pagi Bu Ngeloi dan juga Pak Andi kualitas hidup seorang apakah ada hubungannya Pak dengan kecerdasan intelektual orang tersebut dan apakah semakin cerdas seseorang itu berbanding lurus dengan kualitas hidupnya silahkan Pak Andi Pak Andi dulu ya kebetulan saya baru baru saja baca buku sekarang ini yang namanya judulnya GRIT dari Angela Duckworth gitu ya dia bilang yang namanya kecerdasan itu penting yang namanya talent itu penting tapi lebih penting effort dia punya rumus yang menarik dia bilang begini effort itu berpengaruh dua kali lebih penting mengenai achievement dalam hidup daripada sekedar talent jadi rumusnya begini skill sama dengan talent dikalikan dengan effort skill sama dengan talent dikalikan dengan effort achievement sama dengan skill dikalikan dengan effort jadi kalau kita rangkum rumusnya jadi yang namanya achievement itu adalah talent dikalikan effort kuadrat jadi sebetulnya talent penting tapi lebih penting lagi yang namanya effort effort itu apa sih effort itu usaha effort itu adalah ketekunan kegigihan jadi talent itu atau kemampuan kepintaran itu penting Angela bilang begini di dalam bukunya GRIT yang namanya talent itu membuat kita lebih cepat mempelajari sesuatu iya tapi supaya kita menjadi master supaya kita menjadi expert dalam bidang itu dibutuhkan yang namanya effort dibutuhkan yang namanya ketekunan jadi kalau kita ngomongin tentang pecapaian keberhasilan yang namanya effort itu dua kali lebih penting dari yang namanya talent nah effort hubungannya apa? hubungannya dengan time bagaimana kita ngatur waktu kita untuk senantiasa kita berlatih sesuai dengan bidang yang kita sukai talent penting gak penting tapi yang namanya ngatur waktu karena berhubungan dengan effort ternyata dua kali lebih penting daripada sekedar kecerdasan intelektual kita oke ini time managementnya hampir habis tapi masih ada waktu satu lagi untuk sedikit bahas SMS ini saya rasa penting ya berarti ya silahkan dari Pak Agustinus selamat pagi Pak Eloy dan juga Pak Andi bagaimana motivasi anak 10 tahun yang sanguinis yang bilang tidak mau dewasa karena semakin banyak kewajiban oh saya gak mau dewasa tapi pasti kewajibannya banyak ini membutuhkan memang kesabaran tersendiri Pak tetapi berhubungan dengan buku yang disampaikan oleh Pak Andi tadi saya juga membaca buku yang sama judulnya Grip ini dia adalah profesor dari Pennsylvania University ya bro ya she so good jadi pada akhirnya adalah semua anak itu harus menemukan passionnya jadi kita mengarahkan anak-anak kita menemukan passion itu adalah sesuatu yang dia sukain dan kalau dia sudah suka pada akhirnya nanti waktu dia mengerjakannya dia akan persevere persevere itu dia akan tekun waktu dia mengalami kesulitan dia akan cari jawabannya di Google waktu dia mengalami kesulitan dia akan mencari untuk belajar dewasa dengan caranya sendiri jadi memang kalau kita punya saya punya dua anak anak saya yang pertama itu lebih memang sisi melankoliknya itu terasa sekali tetapi anak saya yang kedua koleri sanguinisnya terasa sekali dan saya gak bisa mendidik anak saya yang pertama dengan cara yang sama dengan anak saya yang kedua makanya Pak menjadi orang tua itu saya yakin sekali membutuhkan hikmat dari Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta jadi barusan dua malam yang lalu saya bangun sekitar jam 2 pagi hanya untuk berdoa meminta Tuhan berikan aku hikmat bijaksana supaya saya bisa menjadi ayah terbaik untuk kedua anak ini karena kadang-kadang kita bingung loh gak tau bro kita bisa bingung aduh saya kalau terlalu keras nanti bakat talenta yang Tuhan berikan kepada anak ini bisa mandek tapi kalau saya terlalu lost juga terlalu permissive nanti dia akan jadi apa anak ini bingung loh jadi saya sebenarnya istri sekarang-kadang gimana sih cara kita untuk menjadi orang tua jadi pak saya tidak punya jawaban yang sempurna untuk bapak tapi untuk anak yang sanguinis saya pikir anak yang sanguinis memang mereka punya cara berpikirnya sendiri dia punya dia mau menikmati hidup sendiri aja dan mereka gak mau yang terlalu rumit-rumit jadi pokoknya spontan aja pokoknya gue suka ini yang gue lakukan tapi ternyata Tuhan memang menciptakan mereka dengan cara begitu kalau kita tipe yang koleris tipe yang melankolis misalnya waduh itu kita akan gimana sih nanti kamu akan jadi apa hidupnya tapi ternyata Sainfield misalnya orang-orang yang humoris atau pelawak-pelawak begitu itu kan banyakkan orang-orang yang melankolis sorry orang yang sanguinis mereka punya aja tuh caranya untuk berhasil dalam hidup mereka punya aja cara untuk memberikan kontribusi untuk hidup jadi buat saya pak let it be jadi ayah yang bisa mengerti mereka tapi lebih daripada itu apapun agama keyakinan kita waduh Mas Daril bener kita butuh bertolongan dari asa yang atas karena memang susah jadi orang tua tuh ternyata teramat sangat sulit wrapping satu menit silahkan mungkin mungkin Pak Andi omongi nyampaikan sesuatu silahkan kalau kita ngomongin masalah waktu kalau kita bikin aturan waktu gitu ya jam segini waktunya jam segini seolah-olah kayaknya gak fleksibel gitu aduh pak agenda saya itu gak fleksibel nih kalau ada orang yang berargumen seperti itu saya mau bilang begini perlu gak kita mengelola uang perlu gak apalagi yang sudah nikah pasti punya yang namanya anggaran setiap bulan itu buat uang sekolah buat bayar listrik buat ciciran rumah perlu gak kita mengalokasikan uang kita untuk seperti itu jawabannya pasti perlu kalau uang saja kita kelola seperti itu harusnya waktu pun kita kelola seperti itu jadi bukan masalah fleksibel gak fleksibel waktu pun kita mesti kelola sesuai dengan uang betul gak apalagi tadi kita sepakat waktu itu jauh lebih berharga daripada uang oke waktu itu jauh lebih berharga daripada uang ini akhir dari perbincangan kita pagi hari ini di Smart Motivation walaupun gak sepenuhnya terbayar ya dengan penasaran-penasaran tentang time management tapi kita harus mengakhiri terima kasih smart listener dan juga terima kasih sahabat sonora dimanapun berada kita mau lagi nanti di minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda dalam Smart Motivation saya Daryl Adam saya Andi Iskandar saya Eloy Zaluku katakan yes I can keep the smile be the 10xers telah anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku the one and only theocentric motivator sales trainee expert and performance consultant terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati